Ledakan di markas subdensi penjinak bom J-Bom Detasemen Gegana Satuan Brigade Mobil Satprimob di Surabaya, Senin 4 Maret, berasal dari gudang penyimpanan bahan peledak. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kabin Labfor Pol Dajatin, Komisaris Besar Polisi Kombes Pol Sodik Pratomo, menjelaskan ledakan itu dipicu akibat kondisi ruangan yang lembab, ditambah dengan tekanan dari suhu udara. Sehingga dari itu kita analisa tadi yang paling mungkin adalah yang pertama karena kita suasana sekarang lagi hujan karena barang itu baru masuk kemudian lembab terjadi reaksi kimia di antara mereka dengan kena panas pada suhu sekitar jam 10-an itu secara teoris bisa meredak dengan sendirinya. Diketahui ruangan tersebut berukuran 2 x 3 meter berisi bahan peledak berbahaya rendah yang disita dari masyarakat serta beberapa jenis bahan peledak lain yang biasa digunakan untuk menangkap ikan secara ilegal di laut. Gudang tersebut juga menyimpan bahan kimia berupa bubuk mesiu, juga florida dan sulfur yang biasa digunakan petugas cibom untuk memusnahkan bahan-bahan peledak yang disita dari masyarakat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan.